assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di mdiah tutorial channel kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi PC atau aplikasi Windows untuk melakukan lockband khusus pada modem Huawei disini saya sudah punya modem yang saya beli di toko online yakni modem 4G LTE B320 kelebihan modem ini dia sudah punya pot lain untuk kita sambungkan ke router lain atau Smart TV dan sudah punya port antena eksternal yang bisa kita sambungkan ke antena luar di rumah baik sekarang kita melakukan login masukkan password kita klik login dengan alamat IP modem adalah 192 16801 jadi di pengaturan modem ini tidak ada pengaturan untuk melakukan lockband untuk itu kita harus mencari cara yang lain ada cara yang yang sebelumnya yakni menggunakan handphone jadi kita install wakontrol pro aplikasi Android dan disitu bisa kita atur lockband nya juga ada cara yang kedua yakni menggunakan javascript dan kita copy paste di bookmark yang ada di Google Chrome ini tapi kali ini saya akan menggunakan cara yang berbeda atau yang ketiga yakni menggunakan aplikasi Windows sebelumnya rekan-rekan silahkan download aplikasi Windows yang ada di deskripsi video ini sebelum mendownload rekan-rekan saya sarankan untuk menonaktifkan atau mematikan antivirus yang ada di komputer atau PC rekan-rekan setelah di download telnya berbentuk zip kita ekstrak setelah di ekstrak aplikasi lockband modem Huawei nya bisa langsung dibuka jadi disini antivirus sudah saya matikan di alamat IP kita masukkan alamat IP yang tadi yakni 192 168 0 1 jika modem menggunakan HTTPS seperti HTTPS dan jika menggunakan HTTP kita tinggalkan saja karena sebagian besar pengaturan menggunakan HTTP username tadi tidak ada username waktu kita login dan kita masukkan password yang tadi dan disini kita pilih band mana yang kita inginkan ada band 1, 3, 8, 20, 3, 8, 40 ini adalah band LTE yang biasa dipakai untuk melihat apakah aplikasi ini berhasil kita lihat band berapa yang dipakai oleh modem ini kita klik advance untuk melihat band berapa kemudian sistem dan di flash information kita scroll ke bawah di sini terlihat di sini terlihat bahwa perangkat menggunakan band 3 sekarang kita coba mengganti band 3 yang digunakan perangkat menjadi misalnya adalah band 8 terakhir kita klik log terakhir kita klik log terakhir kita klik log sukses di sini tertulis band perangkat berhasil di konfigurasi klik ok untuk melihat hasilnya kita klik refresh yang ada di bawah apakah perangkat dari band 3 tadi berhasil kita berubah menjadi band 8 nah disini terlihat bahwa perangkat sudah berhasil berubah menjadi band 8 jadi berhasil dan perlu diperhatikan bahwa saya sudah mencoba baru 2 modem yang pertama modem B320 dan E5673 dan satu lagi E5577 itu berhasil jadi silahkan rekan-rekan coba di modem Huawei yang lain jadi sekian saja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh